Oke guys, selamat datang lagi di channel gue. Nah, seperti yang lo pada tau, beberapa minggu belakangan ini gue agak terlalu semangat ya. Masang smart home, smart devices, semua yang berhubungan dengan benda-benda seperti itu. Dan akhirnya, gue kena batunya. Kenapa kena batunya? Karena gue analisa kok belakangan internet di rumah agak berebet, kok belakangan suka agak aneh gitu ya. Bahkan karena internet di rumah gue kan ada dua lantai, gue bagi dua nih SSID-nya, yang lantai atas sama yang lantai bawah gitu ya. Nah, kadang gue ada di lantai atas, tapi kok pas gue liat di handphone gue berebet dan oh ternyata dia connect ke SSID-nya, ID yang di lantai bawah. Nah, kenapa nih setelah gue liat di settingan router dan AP gue, ternyata contohnya itu seperti yang di lantai dua ini, itu dia maksimum gadget yang bisa connect berbarengan hanya 32. 32 yang berbarengan ya. Sehingga kalau dibandingin sama smart devices yang gue pasang, lo bisa liat di layar ini, itu ya kalau digabung antara smart devices dan device gue yang kayak handphone, jam tangan, tap, dan lain-lain, itu pastinya lebih dari 32. Sehingga ketika dia overload, lebih udah 32 koneksi dan ada device baru yang masuk, ya device baru itu harus bergantian dengan apa yang sudah ada. Intinya kira-kira seperti itu deh. Jadi ini masalah kapasitas ya, bukan masalah speed. Sehingga kadang-kadang efeknya tuh ada lampu yang gak bisa gue akses, smart device yang dibilangnya offline, segala macem. Oke, terus gue mulai browsing-browsing, browsing-browsing, gimana nih solusinya nih? Ini rata-rata kalau router baru tuh nawarinnya, wah speednya gini, 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 wah, apa, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, tapi setelah gue liat lagi, ya kapasitasnya ya gak jauh beda, 32 lah, 40 lah. Jadi buat gue gak ngaruh. Nah, akhirnya gue nemuin sebuah solusi yang pas, yaitu sebuah sistem mesh. Ini bendanya seperti ini. Dari TP-Link, ya, ini adalah TP-Link Deco M5 atau M5, bendanya seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut dengan unboxing, kita lanjutkan dulu dengan yang satu ini. Oke ya, kita mulai aja proses unboxing-nya, dari luarnya sih biasa ya, ada tulisannya Wi-Fi Dead Zone Killer. Jadi ini buat lo yang punya rumah mungkin cukup gede gitu ya, yang punya blank spot, nah Wi-Fi Dead Zone Killer ini mungkin berguna nih. Bilanglah dari ruangan depan sampai dapur belakang di tengah-tengah di antara ruang tamu tuh ada satu tempat yang sinyalnya tuh gak ada gitu ya, itu bisa oke nih. Nah, yang ini yang gue butuhin nih, yang nomor dua ini, connects over 100 devices, jadi dia bisa connect sampai ke 100 device berbarengan. Jadi problem gue selesai deh nih. Ya, abis itu enhanced dual band speed, full gigabit ethernet port. Oke, kita buka aja dulu. Oh, besar ya. Oke, seperti kita bisa lihat di sini, gue beli yang tiga itu ya, meshnya yang ada tiga access point. Ya, jadi bentuknya sekarang udah imut ya, kalau dulu tuh router atau AP tuh bentuknya kotak dengan lampu, aneka warna dengan port banyak, sekarang cuma bulat gini, lampu satu, port dua. Nah, port ini sendiri kan biasanya kan ditandain ya kalau di router tradisional ya, ada yang warnanya orange, ada yang warnanya abu-abu, misalnya ya, artinya yang orange itu untuk one, yang abu-abu itu untuk lan. Nah, kalau yang ini dia warnanya sama-sama abu-abu karena dia auto sensing. Begitu dicolok dia akan sadar, itu dirinya dicolok ke one atau ke lan, gitu. Jadi, ini udah cukup canggih ya. Terus, di dalam boxnya ini kartu garansi. Kartu garansinya sekarang kecil gini ya, piye. Oke, kita kesampingin, terus, oke, kita ambil dulu aja deh nih, tiga bandar ini. Oke, ini hanya pelapis. Dar! Nah, di dalam sini ada quick installation guide, lalu ini quick installation guide-nya kecil kayak gini, ya dalam berbagi bahasa makanya dia tebal, sebetulnya isinya sih nggak terlalu banyak. Oke, lalu ada konektor RJ45, ya ini kabel UTP RJ45, tapi belum gue tes ini Cat5 atau Cat6-nya. Terus, di dalam ada tiga buah adapter untuk powering si deko M5 itu ya. Ini tiga-tiganya identik. Ini tiga-tiganya identik, sama juga dengan ketiga unitnya ini juga identik nih. Jadi, udah terserah mana yang mau jadi router, mana yang mau jadi HP, itu nanti tergantung konfigurasi. Dan konfigurasinya mudah sekali karena menggunakan aplikasi dari HP. Oke ya, untuk unboxing-nya kayaknya sederhana aja seperti ini. Kita lanjut ke instalasi. Let's go! Kita akan mulai langsung connect unit pertama ke modemnya ISP. Dan jangan lupa sebelum melakukan instalasi, download dulu aplikasinya yang ada di Google Play dan App Store ya. Nah, untuk menancapkan kabel dari modem ISP, itu kita nggak perlu pusing mau yang kiri atau yang kanan, karena seperti yang gue bilang di awal, dia itu akan auto-sensing. Kita connect power-nya. Ya, kita taruh aja dulu. That's it. Lalu kita mulai dengan klik let's begin di aplikasinya. Kita pilih jenis router-nya atau jenis HP-nya yang kita mau pasang. Lalu kita klik next. Dan kita tinggal tunggu aja prosesnya berdasarkan indikator yang ada di layar HP dan di lampunya si Deco M5 ini. Uniknya, aplikasi ini juga menggunakan Bluetooth untuk connect ke si Deco M5. Jadi, pastikan Bluetooth dalam kondisi on ya. Setelah sukses terhubung, dia akan meminta kita memberikan nama lokasi tempat di mana Deco M5 ini terpasang ya. Karena ini gue pasang di lantai 2, gue tulis lantai 2. Lalu dia akan melakukan proses selanjutnya. Oke, di sini kita cukup klik next saja. Ya, setelah berhasil, kita diminta menuliskan nama SSID dan password-nya. Ini gue kasih nama baru supaya lo tahu bahwa ini SSID-nya yang gue pakai udah beda ya sama SSID yang dulunya gue pakai. Dulunya itu ada 2 ya SSID-nya ya untuk lantai 1 dan lantai 2. Itu masing-masing dengan nama yang berbeda dan dengan password yang berbeda. Sekarang, dengan adanya Deco ini, kita akan hanya memiliki 1 buah SSID yang semua password-nya sama. Instalasi di unit pertama sudah selesai. Ditandai dengan layar aplikasi dan lampu di unit Deco M5 yang menyala berwarna hijau solid. Yuk kita lanjut pemasangan unit kedua di lantai 1. Pemasangan unit kedua ini kurang lebih sama ya, kayak unit pertama tadi. Kita dibantu sama aplikasi, tapi kita cuma perlu nentuin posisi pemasangannya dan DNA rumah kita kira-kira kayak gimana. Apakah 1 lantai tapi luas atau 2 lantai atau bagaimana. Lalu kita tinggal ikuti petunjuk yang ada di layar dan mengacu kepada lampu yang berada pada Deco M5-nya. Oke, biar cepat. Video ini saya cepetin ya. Jadi nggak terlalu bosan nunggunya. Ya, unit Deco yang kedua sudah selesai terpasang. Berikutnya kita pasang yang ketiga, lalu kita langsung tes aja hasilnya seperti apa dengan menggunakan Deco M5 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menggunakan TP-Link Deco M5, keuntungan yang gue dapat yang pertama adalah masalah kapasitas. Tidak ada lagi smart devices gue yang statusnya offline padahal bendanya nyala ya. Karena dia sudah bisa lebih dari 32 device sekaligus, bahkan sampai 100. Lalu yang berikutnya, nomor 2-nya itu dia menaikkan speed juga karena optimisasi jaringan. Dia melakukan optimisasi jaringan sehingga speed internet gue juga naik. Yang nomor 3, tidak ada lagi gue pakai multiple SSID dengan berbagai password. Jadi hanya akan muncul satu SSID dengan satu password yang sama. Lalu berikutnya ada lagi fitur automatic roaming. Jadi si Deco M5 itu akan menentukan device yang lagi gue bawa ini contoh handphone. Itu dia paling bagus connect kemana? Paling kencang, paling bagus sinyalnya di Deco M5 yang mana? Dia akan tentuin sendiri, gue nggak usah pusing, itu terjadi semuanya seamless. Dan sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu oleh banyak orang ya. Yaitu harga. Oke bagus bendanya, harganya seberapa nih? Semahal apa? Nah, untuk si Deco M5 sendiri, dia itu ada 3 paket. Isinya ya, ada yang isinya 1 AP, 2 AP, dan 3 AP seperti yang gue pakai sekarang. Untuk yang 1 AP, harganya itu sekitar sejutaan lebih dikit lah. Lalu untuk yang 2 AP, dia itu di kisaran 1,8. Dan untuk yang 3 AP seperti yang gue pakai itu di angka 2,6. Jadi gimana menurut lo? Worth it nggak? Yang tahu worth it atau nggak adalah lo yang mungkin sekarang sedang bermasalah dengan jaringan internet di rumah yang lagi dipakai untuk WFH. Oke, silahkan dipertimbangkan. Tapi buat gue sendiri, Deco M5 ini menghilangkan problem gue dan penggunaannya sangat mudah, settingnya sangat mudah. Semuanya nyaman diatur oleh aplikasi. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa ditunggu jempol ke atasnya, subscribe, dan komennya. Untuk link pembelian, gue taruh di deskripsi ya. Oke, thank you! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!